selamat menikmati para pemirsa nabawi tv yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam episode kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fadilah-fadilah dari suratul fatiha setelah kemarin kita membahas tentang atau salah satu dari keutamaan suratul fatiha insyaallah kali ini kita akan kembali melanjutkan masih dalam pembahasan yang sama al-imam muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sayyidina habril ummah waturjumanul quran sayyidina al-imam abdullah bin abbas radiyallahu ta'ala anhumat kala baynama jibrilu qa'idun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idh sami'a naqidun min fauqihi farafa'a raqsa faqala hadha babun min as-samai futihal yawm lam yuftah qotu illa liyawm fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala ilal ard lam yanzil qotu illa liyawm fasallam waqala dalam hadith ini dijelaskan tentang agungnya keutamaan suratul fatiha dimana satu ketika rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sedang duduk bersama malaikat jibril atau pada saat itu malaikat jibril sedang mengunjungi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan duduk bersama rasulullah artinya apa disini malaikat jibril pun memiliki kerinduan untuk bisa senantiasa duduk dengan baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan disini dapat kita ambil pelajaran siapa yang kita rindukan dan dengan siapa kita ingin senantiasa duduk dengan arifin billah kah dengan para awliya kah dengan para ulama kah atau dengan orang yang hobi maksiat kah semua tinggal kita periksa isi hati kita ketika malaikat jibril sedang duduk bersama rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tiba-tiba apa yang terjadi id sami anaqidun min fauqih kemudian tiba-tiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mendengar suara yang sangat keras dari atas farofa ar-roksah kemudian beliau melihat ke atas tersebut mencari dimana sumber suara tersebut kemudian malaikat jibril berkata suara yang engkau dengar wahai kekasih Allah itu merupakan atau sumbernya adalah karena ada pintu langit yang sedang dibuka yang mana pintu tersebut gak pernah dibuka sebelumnya kecuali hari ini berarti ini menandakan bahwa ada sesuatu yang istimewa seperti misalkan kita katakan bahwasannya oh ini saya buka nih kamar leluhur saya yang mana kamar leluhur saya ini gak pernah ada yang buka sebelumnya kecuali setelah antum datang baru saya bukakan nah artinya ini menunjukkan tentang keistimewaan momen tersebut setelah kejadian tersebut beberapa saat kemudian turunlah satu malaikat kemudian dari pintu langit tersebut turunlah malaikat dan dijelaskan lagi oleh malaikat jibril bahwasanya ini adalah malaikat yang turun ke bumi yang mana ini pertama kalinya dia turun sebelumnya gak pernah dia turun kalau bahasa betawinya ngejedog aja di langit diam-diam aja di langit tapi karena ini ada momen istimewa turun deh tuh dia diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian malaikat mengucapkan salam fasalam lalu Rasulullah s.a.w. menjawab dan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut abasyir binurayni utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qoblat nih ada kabar gembira wahai kekasih Allah apa engkau diberikan dua cahaya yang mana gak ada nabi sebelum kamu yang mendapatkan dua cahaya ini apa itu yang pertama adalah fatihatul kitab yaitu surah al-fatihah dan yang kedua adalah khawatimus suratil bakorah ujung atau penutup dari suratil bakorah ya biasa kita membacanya dari lillahi mafis samawati wa mafil art sampai akhir dari surah tersebut faidahnya apa faidahnya adalah lantak ro'a biharfin min huma illa u'pitah tidaklah kamu baca satu huruf saja kecuali segala hajatmu dikabulkan oleh Allah segala doa yang terkandung di dalam suratul fatihah dari doa ihdina suratul mustaqim kemudian di akhir suratul bakorah doa-doa yang ada di dalamnya rabbana latuzikulubana dan juga doa-doa yang lain kalau kita baca maka itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu setelah kita mendengar hadith ini jangan kita ragu-ragu lagi untuk sering-sering mengamalkan suratul fatihah untuk sering-sering membaca akhir dari surah al-baqorah karena kita dalam kehidupan memiliki begitu banyak kebutuhan dunia dan akhirat dan insyaallah masih ada fadilah-fadilah suratul fatihah dalam episode-episode selanjutnya subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta as-sangfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati